Halo Sob, kalau kemarin kita udah bahas yang versi bola, sekarang giliran futsalnya. Ini dia Specs Alpafoam Elite. Let's go! Oke, jadi buat lo yang belum tau, Specs Alpafoam mereka mengeluarkan 3 grade atau tier. Dimulai dari grade core yang paling bawah, kemudian pro untuk di mid grade, dan yang paling atas si Elite ini. Dan Specs juga untuk warna terbarunya ini, mereka mengeluarkan 2 colorway ya, yaitu warna Vanilla Ice dan juga warna Pure City atau warna putih. Kebetulan yang baru ready untuk futsalnya adalah di warna Vanilla Ice ini. Dan kita akan mulai dari desainnya terlebih dahulu. Dimana kalau secara desain, mereka menurut gue memang standar aja ya, so-so aja. Dari sisi bagian luarnya ada logo Specs, kemudian di bagian tangnya juga ada logo Specs kecil. Talinya dibuat agak bermotif, kemudian di bagian samping ini disematkan tulisan teknologi yang ada di sepatu ini. Yaitu di antaranya adalah Speed Membran dan juga Ultra Grip. Kemudian bagian belakangnya ada serinya yaitu Alpafoam. Dan area belakang ada silonya, yaitu Accelerator atau disingkat ACC. Dan hanya itu, cuma memang menurut gue kalau dari segi desain, dia kurang keluar banget karena memang dia pakenya material full knitting ya. Jadi agak susah ketika memang ditiban sama tulisan-tulisan seperti Alpafoam dan juga teknologi-teknologi tersebut. Cuma kalau yang paling kelihatan adalah embosan di logo Specs-nya itu. Jadi itu untuk dari desainnya dan yang istimewa dari sepotu ini memang ada pada materialnya. Operasi penerus dari Alpafoam ini menggunakan material full knitting dengan tambahan lapisan TPU tipis atau yang disebut sebagai Speed Membran. Terus juga untuk fiturnya ada Ultra Grip yang memang ini untuk area sentuh bola. Dan gue merasa bahwa gripnya juga cukup lumayan ya. Dan ini hand fill-nya aja udah terasa apalagi ketika kena bola. Terus juga untuk bagian uppernya terbilang cukup tipis dan ringan. Untuk sisi bagian luarnya dan juga dalamnya ini, itu di tengahnya sebenarnya ini dia ada semacam material yang transparan gitu sob. Jadi memang untuk ngejar bobot juga. Terus bagian belakangnya disini juga dia nyaman, strukturnya tetap kokoh. Tapi juga di area atasnya dia ada sedikit paddingnya. Dan untuk bagian ujung depannya, kalau misalnya kita perhatikan, ini memang dia cukup cembung. Jadi menurut gue sih bakal rekomen buat lu yang punya tipis kaki lebar ya. Karena gue juga udah membuktikannya. Ketika memakai sepatu ini, lebarnya itu dapet banget. Cuma memang ada beberapa titik yang menurut gue perlu diimprove sih. Terutama di bagian depan, entah kenapa gue merasa bahwa area sini itu agak sedikit kaku. Dan seperti di versi bolanya, di bagian belakang juga menurut gue akan ada sedikit tekanan. Cuma nggak yang sekuat ataupun sesakit dari yang versi bola sih. Cuma kalau yang versi futsal sedikit aja. Terus kalau bagian dalemnya juga menurut gue masih cukup lembut. Dia pakai insole yang tipis juga. Dan untuk nitangnya, ini juga sama sih permasalahnya dengan yang di versi bola. Dia kurang ngefit, itu yang gue rasakan. Karena memang kalau dari tampilannya udah kelihatan ya, dia nggak yang se-ngefit itu. Karena gue agak bingung dengan konsep dari si nitangnya ini sih. Karena dia kelihatan agak kurang aja. Apalagi ketika dipakai. Terus di bagian lainnya, menurut gue udah cukup proper. Kayak si talinya dia pakai tali pipih. Jadi cengkramannya juga tetap oke. Cuma memang cengkraman yang kurang oke hanya ada di bagian sampingnya sini. Ya area liningnya gitu lah. Terus di bagian depannya dia cenderung tipis. Dan memang improvement-nya menurut gue ya, kalau dari generasi-generasi Alpa sebelumnya, itu ada pada lebarnya kan. Kalau di Alpanoft itu cenderung runcing ya. Gue sejujurnya agak lupa dengan yang versi futsalnya. Tapi memang dia di versi futsalnya nggak begitu lebar banget. Nggak yang selebar si Alpa Foam ini. Dan untuk bagian uppernya, mungkin itu yang bisa gue bahas. Sekarang kita lanjut ke outsole. Sebagai tipe spot to speed, Alpa Foam ini masih nyaman dengan desain outsole-nya Accelerator. Yang mana memang perorientasi pada kecepatan. Dan agak disayangkan juga sebenarnya karena untuk di versi bolanya, untuk si Alpa Foam ini itu udah menggunakan jenis sulplit terbaru ya, yaitu Vertex 4.0. Sedangkan untuk di versi futsalnya belum ada pembaharuan ataupun upgrade yang ada di midsole maupun si outsole-nya. Cuma memang kalau dilihat secara sekilas, outsole-nya masih cukup nyaman. Dan ini grip-nya juga enak. Untuk midsole-nya juga empuk. Dia pakai pylon. Untuk outsole rubber-nya juga menurut gue udah berdecit ya. Jadi ya udah anak futsal banget lah gitu. Terus desainnya dia pakai warna putih atau warna vanilla gitu. Dengan paduan warna hijau yang seperti ini. Dan untuk bagian outsole-nya memang masih cukup lebar. Jadi kalau misal lu futsalan, kemudian suka kontrol dengan bagian bawah. Nah ini masih cukup nyaman. Terus untuk bagian belakangnya sendiri, ini juga punya struktur yang kuat, kokoh. Dan untuk bagian tengahnya juga sama. Untuk bubutnya sendiri, ini di size 41 ada di angka 230 gram. Cukup standar untuk di versi futsal. Memang nggak yang ringan banget, kayak seri accelerator lain. Tapi memang pelukan dari upper meeting-nya ini udah cukup nyaman banget. Dan untuk outsole-nya sendiri, dia belum dijahit. Belum ada jahitan, tapi udah proper banget, udah nyaman banget. Ini kelas atas, bos. Jadi lu nggak perlu jahit lagi, udah bisa langsung dipakai. Dan sebagai penutup, untuk harganya sendiri, Alpafoam versi futsal ini sama dengan yang varian bolanya. Yaitu ada di harga Riftable Rp 899.800. Atau kita kenapkan jadi Rp 900.000. Tapi tenang aja, bukan sporty kalau nggak ada diskon. Karena memang sepatu ini bisa lu dapatkan dengan harga cuma Rp 719.000-an aja. Gimana? Tertarik? Link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lu bisa mampir via marketplace kita. Ada di Shopee, ada juga di Tokopedia. Atau barangkali mau konsultasi soal size juga boleh banget. Kalau gue sendiri sih, pake di True Size ya, yaitu Rp 39.000. Tapi kalau misalnya lu masih ragu, nanti langsung tanyain aja ke admin Whatsapp Sporty ID. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang versi futsal dari Alpafoam Inlet ini. Buat lu yang punya pendapat lain, mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, sampai akhir kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetapi Sporty ID, Kibla Sport Sang Juara. Terima kasih sudah nonton!